Terima kasih Jangan lupa Untuk selalu menjaga kesehatan Dan selalu berolahraga Walaupun itu hanya olahraga bersepeda Baik anak-anak itu semua Sebelum kita belajar Agak baiknya kita berdoa Sebelum belajar Marilah kita bersama-sama berdoa Bismillahirrahmanirrahim Rabbi Lidni ilman Oke baiklah Mr. Yang Soleh dan Solehat Pada video pembelajaran online kali ini Mr. akan menjelaskan Tentang keraka manusia Apa itu keraka manusia? Apakah kalian sudah tahu Apa itu keraka manusia? Adanya mana sih keraka manusia itu? Nah anak-anak Mr. yang Soleh dan Solehat Kami sudah menjelaskan Bahwa keraka manusia itu Ada di dalam tubuh kita Tepatnya Untuk melindungi organ-organ Tubuh yang ada di dalam diri kita Nah selain itu Fungsi keraka manusia adalah Untuk menopat Tubuh manusia Untuk beraktifitas Setiap hari Di antaranya Bekerja Berjalan Berlanti Berolah Nah untuk lebih jelasnya Mr. akan sampaikan Maten pembelajaran kali ini Nah berikut ini Simak baik-baik ya Baik anak-anak Disini Mr. akan menjelaskan Tentang Rangka Rangka adalah Susunan Tulang-tulang Yang ada dalam tubuh kita Nah tulang itu sendiri Dibedakan Menjadi Tiga jenis Ada tulang pipa Ada tulang pipi Dan ada tulang pendek Nah ternyata Rangka manusia ini Terdiri dari Tiga jenis Ada apa aja ya Mari kita simak Ada rangka kepala Ada rangka badan Dan terakhir Adalah rangka anggota gerak Nah tulang-tulang Yang ada dalam rangka kepala Dan rangka badan Ini fungsinya sangat penting Kenapa? Karena tulang tersebut Melindungi Organ-organ Yang sangat penting Yang ada dalam tubuh kita Contohnya Rangka kepala Melindungi Otak Kemudian rangka badan Melindungi Organ-organ dalam Seperti jantung Paru-paru Dan hati Dan lain-lain Baik anak-anak Sekarang mister akan menjelaskan Tentang rangka kepala Di dalam rangka kepala Terdiri dari Tulang ubun-ubun Tulang dahi Tulang pelipi Tulang pipi Tulang mata Tulang hidung Dan tulang rahang atas Dan tulang rahang bawah Yang kedua Yaitu Rangka badan Rangka badan ini Terdiri dari Tulang leher Tulang dada Tulang selangka Tulang belikat Tulang rusuk Tulang belakang Dan tulang gelang panggul Yang ketiga adalah Rangka anggota gerak Rangka anggota gerak Dibedakan menjadi dua Ada rangka tangan Dan ada rangka kaki Rangka tangan Yaitu yang pertama Terdiri dari Tulang pangkal lengan Ada tulang lengan atas Ada tulang lengan asla Ada tulang pengumpil Ada tulang pergelangan tangan Tulang telapak tangan Dan tulang jari tangan Rangka yang terakhir adalah Rangka kaki Rangka kaki terdiri dari Tulang paha Tulang tempurung lutut Tulang kering Tulang betis Tulang pergelangan kaki Tulang telapak kaki Dan tulang jari-jari kaki Baik anak-anak Untuk supaya kalian lebih paham lagi Nanti kerjakan tugas setelah video ini ya Selamat mengerjakan Terima kasih telah menonton Bagaimana Terima kasih telah menonton Semoga menonton Semoga menambah ilmu kita Menambah pengetahuan kita Dan menambah rasa keingin tahu Kita akan berbagai macam ilmu Oke Terima kasih Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton